Langsung saja kita langsung interview, ini dia Bang Sin, halo Sin Halo Bang Sin, dengar kita Bang Sin Ada, ada Bang Sin, gimana kabarnya hari yang berat untuk hari ini kayaknya ya Baik, baik Oke, Bang Sin sebelumnya, kali ini kita mau ucapin kongrej dulu Untuk Narohiyoshi masih berada di upper body Ya, terima kasih Iya, semoga, ini Bang Sin suaranya lagi abis Bang Sin, sakit lagi sakit Dingin Dingin Semoga dijaga kesehatannya untuk Ararki dan juga Onik yang disana ya Bang Sin, ini boleh menanyakan sedikit untuk dari mungkin kepleset tadi ya Bang Sin Apa yang terjadi disana Bang Sin Yang game ketiga Betul sekali Game ketiga kita sudah apa, sudah komunikasi semua ya N pas Lord masuk, ya dan ternyata gagal yaudah Nice try, nice try Oh nice try Karena tiba-tiba kripnya muncul kayaknya Miss calculate ya Iya Iya Tapi Ini tanggapan Gimana? Gimana Sin? Enggak, kenapa, kenapa? Tapi tanggapan Sin sendiri ngeliat linknya Albert dilepas sama Todak Nah Sin tuh ada kepikiran apa? Ini kok bisa gitu loh Todak ngambil resiko untuk ngelepas link Sebenernya sih kalau gue dari gameplay mereka sih mereka gak masalah sama link sih sebenernya Kalau dilihat-lihat Karena kayaknya yang diinjir kamu ya Sin ya? Berkali-kali loh Iya, mereka jadi kayak gak masalah sih mereka lawan link Jadi mereka lepas dua kali kan itu, sekali menang, sekali kalah Iya sih Wow, tapi luar biasa sekali dan kita akan intip dulu nih Ada yang mau lewat tentunya poster yang akan kita lihat tentunya untuk tim Araki Hoshi Dimana kita tahu juga Todak memang ternyata sama yang seperti Sin bilang Gak takut sama linknya Albert dilepas tapi ternyata berakhir lemas Wah lemas Tim Serumpun saling adu kelas Wow Kenapa lemas ya? Ini kan baca lagi saya Saling lepas berakhir lemas Wah Albert kurang minum, kurang makan telur setengah matang Bukan gitu Tapi memang sih kelihatan yang diinjir itu Sin terus Nah perasaan Sin gimana nih Sin? Kamu diinjir terus sama Todak Kira-kira kayak kesel gak sih gak dikasih space sama sekali gitu loh? Ya sebenernya sih kesel sih mereka tuh kayak Kayak gak tahu gitu cara mau menang tuh gimana Jadi mereka tuh cuma yaudah bunuh aja gue bunuh aja yaudah gitu Sampai comeback gitu kan gitu ya Tapi Bang Sin ini kan aku lihat dari game-game sebelumnya ini Bang Sin ini bener-bener berbanding terbalik seperti M-series M-series sebelumnya Bang Sin bermain dengan sabar banget bermain tenang banget dan bahkan kayak gak terlalu nafsu untuk dapetin point kill tapi kenapa di akhir-akhir kambuh lagi Bang Sin? Kenapa itu? Pengaruh, pengaruh dingin, pengaruh dingin Pengaruh dingin Gak ada yang sama-sama sih sama-sama kuat sih Gak ada bilang kalah kalah Ya paling kalo kalah ya bahwa kecuali saat mereka contoh Ciku dibantu gitu ya otomatis gue kan harus mundur jadi kalau landing page satu lawan satu gitu ya 50-50 lah nggak ada yang kalah kecuali kalau hero contoh kayak Gwaldus tadi dia Karin ya itu otomatis kalah misalnya tanggapan Bang Shin dengan Mia tadi bagaimana Bang Shin nggak tahu mungkin Ciku mau mau main main rank kayaknya mau split push pakai Mia oke udah menang lawan Toda congratulations sekarang nextnya lawan Onyq PH persiapan apa dan seberapa yakinkah Bang Shin untuk memenangkan lawan Onyq PH persiapan sih sudah ada ya tapi nanti tunggu tinggal tunggu tanggal main lah tinggal tunggu tinggal udah pede banget ya Nah katanya nih denger-dengar mau ketemu sama BTK nih bener nggak sih Bang Shin kenapa sih pengen banget penasaran karena mereka kuat banget bisa ngalahin blacklist kah ya kuat sih kuat cuman ya pengen ini aja merasakan lawan tim baru gitu kan tim luar tim baru masuk juga tambah juga berteman juga kan sama si mereka sih membahasin sama si Victor Oh Oh gitu Bang Shin kira-kirain soalnya pengen rematch gitu rematch direk soalnya mungkin nah itu sih panas sih gara-gara netizen nih propok-propok panas gue sabar Bang Shin suaranya belum habis sabar-sabar ya harus jaga kesehatan ingat ya harus sabar-sabar tapi mungkin ada pesan-pesan untuk tim Onyq ya Onyq PH ada nggak atau BTK atau Onyq ID di di lower bracket sebenarnya sih buat gak ada pesan sih cuman ya cuman bilang ke Onyq ID sih semangat di lower karena nyawa tinggal satu Oke dukungan langsung dari selamat bekerja keras ya bisa kita bilang karena bahkan sebenarnya nyawanya sisa satu dan dibalik itu juga kan di lower bracket kan terisi dengan tim-tim kuat semampir banyak yang kuat iya kayak juara-juaranya justru malah jatuhnya ke bawah ya Bang Shin ya itu sebreket loh juara MPL tuh sebreket semua SMG Onyq ID dan juga ada satu dari Blacklist Oke Bang Shin mungkin ada titik pesan untuk orang-orang tersayang yang berada di Indonesia Bang Shin sebelum kita tutup akhiri kali ini nggak ada orang nggak ada orang oke kalau gitu Bang Shin baik sehat-sehat selalu Bang Shin pokoknya pesan kami semua para caster please jaga kesehatan karena kesehatan sangatlah berpengaruh dalam performa kalian so good job untuk Arar Kiyoshi semangat ya pereka untuk Arar Kiyoshi dan Onyq ID di lower bracket Bang Shin sampai jumpa kembali bye 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 makasih whatever love goes there is also means